Intro Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku tidak dapat diterima MK Demikian pengucapan putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Kamis malam di ruang sidang MK Dalam pertimbangannya, permohonan-pemohon tidak terdapat urahin posita sepanjang DPRD Kabupaten Depil Sarambagian Barat 5 Selain itu, tidak mendalirkan persandingan perolahan suara yang benar menurut pemohon dan termohon namun hanya mengurikan dalir tentang terjadinya kecurangan Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat menerima permohonan perselisian hasil pemilihan umum PHPU DPRD-PRD Provinsi Maluku yang diajukan Partai Hanura Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengungkapkan keseluruhan dapil dalam pokok permohonan pemohon mempermasalahkan terjadinya pelanggaran administrasi pengelimbangan suara dan adanya DPT Ganda Padahal, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku posita permohonan wajib menyandingkan perolahan suara yang benar menurut pemohon dan termohon serta menjelaskan lokus terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara Petitun pemohon juga tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan permohonan tidak jelas atau kabur Sementara permohonan lainnya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak dapat diterima permohonan Provinsi Maluku yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran berkaitan DPT Ganda kelebihan surat suara, tidak ada formulir C7 KPU dan pemilih tidak membawa surat pindah TPS Setelah memeriksa permohonan pemohon Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan urayan keterkaitan masing-masing pelanggaran tersebut dengan perolahan suara yang didalilkan Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU DPR-DPR di Provinsi Maluku yang diajukan oleh Partai Perindo tidak dapat diterima engka Terhadap permohonan pemohon mengenai bertambahnya perolahan suara PKB sebanyak 242 suara yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara pemohon seharusnya juga mendalilkan penambahan perolahan suara PKB di Kabupaten Kepulauan Auri dan Kota Tua Namun pemohon tidak mendalilkan hal tersebut sebagai wilayah yang tergabung dalam dapil Maluku Enang sehingga antara positif dan petitum tidak sesuai yang menyebabkan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur Bayu Icak Sonu, Agung Semarna MKTV News, Malapur Gang Terima kasih telah menonton!